Rasa sayang dan cinta Petruk terhadap istrinya yang begitu besar Membuat si istri terbuai dalam pelukan sang suami Begitu mengelus-elus kepala istrinya Enak banget dielusin Kok ada paku mengancap di kepalanya? Assalamualaikum berjumpa kembali dengan Pragy4ry Channel Dan pada kesempatan kali ini Masih dengan karya Bapak Tatang S Sebuah komik legendaris Dengan judul Bini Kuntilanak Data-data Kuntilanak Alis mencuat ke atas Mulut memanjang ke atas Taringnya panjang Rambutnya panjang melebihi pantat Mata manjang agak ke atas Hidung pendek agak bundar Tubuhnya budigan Payudaranya panjang melebihi pusar Punggungnya gerowak seperti borok Tutup aurat berbulu halus Kukunya panjang dan hitam Pada suatu malam Cepat lari Dia tentu akan mengejar kita Tolong pak Penghuni waru doyong itu Mengganggu Maksud kalian Kuntilanak jalanan itu? Betul pak Menurut laporan penduduk juga Sekarang-sekarang ini Kuntilanak itu sering mengganggu Warga yang kebetulan lewat Di pohon waru doyong itu Ya sudahlah Kalian pada pulang Memang aku juga Telah banyak mendengarnya Sekarang bapak akan kemana? Akan menghilangkan Keresahan warga Pak Semar Terus menuju pohon Waru doyong yang dihuni Kuntilanak Sesampainya di tempat yang Dituju Hei Kuntilanak jalanan Jangan cuma tertawa cekikikan Hei keparat Dasar yang namanya setan Sejak zaman Adam Hawa Sampai saat ini Kerjanya cuma Mengganggu manusia Kalau kau tidak menamakan wujud Aku akan memaksanya Dengan ilmu yang dimiliki Pak Semar Kuntilanak itu Tampak wujudnya Setan jalanan Aku datang untuk membuatmu Tidak lagi Mengganggu manusia Kuntilanak itu Tertegun Berhadapan dengan Pak Semar Kenapa tiba-tiba Aku tidak bisa bergerak Pak Kuni Sudah aku siapkan Begitu akan menemumu Begitu Pak Kudi tancapkan Di kepala Kuntilanak Si Kuntilanak itu Tidak dapat berontak Sedikitpun Dan Terus lari Mudah-mudahan kau tidak Mengganggu lagi Ketentraman warga Ia terus berlari Begitu langkah berhenti Aku sepertinya akan berubah wujud Dan Wujudnya berubah menjadi manusia Biasa Sementara itu Petruk dalam perjalanan Pulang dari Undangan Sepi amat Tidak ada Seorang pun Tiba-tiba Hei Siapa tuh Sepertinya Seorang wanita Lagi ngatain duduk Sendirian disitu Akanku hampiri Hei cewek Lagi ngapain Malam-malam begini Rupanya Kau Bukan orang sini Ayo orang Kesasar Bang Kasih Kasihan Kalau begitu Bagaimana kau ikut abang saja ke rumah Daripada di luar kedinginan Kalau abang tidak keberatan Ayo sih mau aja Terpaksa aku mau diajak pulang Daripada jadi wanita tunawisma Sejak itu Dari hari ke hari Hati Petruk Tambah terpaut Dan Jatuh cinta Kepada wanita itu Abang I love you Berat nih Beberapa hari kemudian Mereka Menikah Di suatu malam Ketika mereka sedang menikmati Suasana malam yang hening Kau tambah kece aja Tadinya Aku tidak yakin Kalau abang mencintai Ay Rasa sayang dan cinta Petruk terhadap istrinya Yang begitu besar Membuat si istri Terbuai Dalam Pelukan Sang suami Begitu Paku mengelus-elus Kepala istrinya Enak banget Dielusin Kok ada paku Melancap di kepalanya Tanpa pikir panjang Paku itu Dicabutnya Dan Kemudian Istri Petruk Berubah wujud Seperti semula Menjadi Kuntilanak Lalu Pergi Ini tidak masuk Di akal Hihihi, hidupku bebas lagi Kemudian lenyap dari pandangan mata Petruk Para setan, kalau begitu aku telah memperistrikan Kuntilanak Amit-amit dah, kalau aku tahu dia Kuntilanak mau tidur dengannya Hihihi, bagaimana kawan-kawan, apakah memang ada kejadian yang unik Ya, semoga ini bisa mengobati kerinduan akan karya komik Petruk Gareng dari Almarhum Bapak Tetang S Dan, sekian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!